Viral video yang memperlihatkan seorang kakek di ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah datang ke toko emas dengan membawa uang receh sebanyak 2 karung. Dari informasi yang diperoleh, uang tersebut akan digunakan sang kakek untuk membeli emas. Namun beberapa toko yang didatangnya sempat menolaknya. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Adreli48 pada Rabu 30 Juni 2021. Dari unggahan video diketahui kejadian itu terjadi di toko emas Rama di Jalan Diponegoro Brebes, Jawa Tengah. Dalam video terlihat beberapa orang tengah menghitung uang receh yang diletakkan di dalam karung berwarna putih. Uang receh tersebut berupa uang lembaran Rp 2.000, uang logam Rp 1.000, dan uang koin Rp 500. Setelah dihitung, total uang tersebut diketahui sejumlah Rp 6 juta lebih. Sang kakek kemudian membeli beberapa emas dan perhiasan yang ada di toko perhiasan tersebut. Saat dikonfirmasi, pemilik toko emas Rama, Hengki, 40 tahun, membenarkan bahwa ada seorang kakek yang membeli emas dengan uang receh sebanyak 2 karung. Kakek tersebut diketahui bernama Januri, 60 tahun, warga Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kepada karyawan toko, kakek tersebut mengaku seorang pengemis. Menurut Hengki, dari pengakuan Januri, ia sempat ditolak di beberapa toko emas di wilayah Jalan Diponegoro, Brebes. Menanggapi banyaknya toko emas yang menolak Januari, Hengki menilai penolakan tersebut menjadi kondisi wajar di masa pandemi COVID-19. Para pemilik toko emas saat ini sedang mengetatkan prokes, sehingga mereka menghindari perhitungan pecahan uang koin terlalu banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!